Intro Welcome back to the remake semi-finals Sekali lagi Nestecha Make some noise Line voting sudah dibuka Jadi jangan lupa Vote team favorit kalian sekarang juga Malam ini Tim pertama yang akan tampil adalah Wizard Dan tentunya mereka sudah berjanji Mereka akan bikin pecah Suasana malam mingguan kita kali ini Sesuai dengan tema Yaitu legend Kali ini mereka akan membawakan Salah satu lagu dari musisi legendaris Tanah Air Yang baru-baru ini Baru saja mendapatkan Lifetime Achievement Dari Anugram Musik Indonesia Siapa lagi kalau bukan Eang Titipuspa Tepuk tangan dulu untuk Eang Titipuspa Dimanapun berada Malam ini Wizard memilih lagu Jatuh Cinta Seperti apa Jatuh Cinta Versi Wizard Here they are Wizard Tim dengan vote terendah Sekaligus meninggalkan Show The Remix 2 2016 Mohon maaf Tidak ada yang meninggalkan Show The Remix Malam ini Ini pertama kalinya kita Ada di Bottom 2 Kaget Kita ambil sisi positifnya Karena kemarin Alhamdulillah Gak ada eliminasi Jadinya Kita masih dapat Kesempatan lagi Gue rasa kemarin Gue pribadi Belum ngasih tenaga gue 100% Sekarang akan dikerahkan semua Kita di hari Sabtu Bakalan bawain lagunya Jatuh Cinta Dari Eang Titipuspa Jatuh Cinta Berjutar rasanya Eh terima kasih ya Laguku Mau dimainkan Cintai lagu itu Supaya lagu itu juga Memberikan cinta kepada Anda Hingga Anda natih Begitu tampil Begitu Bukan cuman pecah Tapi ceder Pokoknya harus sampai ke vinyl Dia seorang legend Dan Aku berharap Di suatu hari nanti Aku bisa jadi Legend seperti Eang Titipuspa Lo bisa oktav tinggi gak disini? Wizzy nyanyi dong Lo tau kenapa sih hari ini Lo yang ngefokus banget deh Jujur deh Sama gue Lo udah apaan sih? Gue beneran pengen nanya Terus? Gak apa-apa Gue tuh lagi kepikiran Buat besok Sekarang kan Udah Mau masuk grand final Yang pasti kepikiran Dan bikin aku Jadi makin capek Ini adalah Salah satu momen terbesar Dalam hidup gue Apapun itu caranya Mau gue harus Begadang seharian Seminggu Segala macem Gak apa-apa Yang penting Gue berhasil Mendapatkan tiket Untuk grand final Semangat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jatuh cinta Berjuta asetnya Biar siang biar menang Terbayang wajahnya Jatuh cinta Berjuta nikmatnya Biar hitam Biar putih Manislah nampaknya Diaju Aku cemas Tapi hati rindu Diaju 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 Aku senang Tapi salah Diaju 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 Aku Jadi Berhasil You 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 Jatuh cinta, jatuh cinta Bercinta rasanya biar siang Biar malam terbayang wajahnya Jatuh cinta, jatuh cinta Bercinta hitamnya biar hitam Biar putih Dia amin Takutulah kura jual mahal Dia diam aku jadi berhati-hati Hei! Dia diam aku cuma tapi hati rindu Dia diam aku cuma tapi salah tega Dia aktif aku pura-pura jual mahal Dia diam aku jadi berhati-hati Jatuh cinta, jatuh cinta Jatuh cinta, jatuh cinta Cinta, jatuh cinta, jatuh cinta Wow, 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 make some noise everybody. Wizard! Silahkan bergabung Aydra. Judges, gimana komentarnya untuk tim pertama kita malami? Oke, Wizard. Overall menurut gue lo memberikan satu warna yang tidak asing. Gue seperti melihat lo membawakan power yang sama ketika waktu lo membawakan lagu Agnes. Di sini gue melihat Weezy sangat luwes dan enak banget cara ngebawainnya. Flownya semuanya enak ketika apalagi ada beberapa patahan-patahan. Ada dua kali kalau gak salah, abis song. Terus tiba-tiba jatuh cinta, jatuh cinta. Turun lagi kromatik, gue suka. Terus juga ada di part di, abis drop ke berapa gitu, jadi kayak Mulan Rus gitu ya. Pokoknya konsepnya menarik. Nah, justru gue menanya sama Aydra. Ketika lo sudah membawakan power waktu Agnes itu, yang menurut gue sangat powerful gitu. Makanya gue bilang, ini kayak lo seperti mengulangi lagi. Which is sebenarnya tidak masalah. Karena lo memberikan temanya ini kayak Mulan Rus gitu. Dan menurut gue semuanya dari awal sampai belakang itu terjaga dengan baik. Kenapa lo membawa power itu kembali di panggung ini? Karena kita pengen keluar dari zona nyamannya Wizard. Karena orang-orang tahu selama ini Wizard selalu manis kan. Jadi disini kita pengen mencoba untuk kembali dark. Dan keluar dari zona nyamannya Wizard di kesempatan ini Mas Winky. Oke, jadi intinya kurang lebih lo memenuhakan sisi dark kembali Wizard yang kemarin orang suka. Keluar dari zona nyaman kita. Oke, oke. Terima kasih Mas Winky. Terima kasih. Aku sih gak ada komentar ya. Kalau secara arranger, secara arranger yang ibarat yang aman, ini aman. Just aman. Aman saja. Tapi kalau ada yang, apa namanya, surprise. Tadi ada surprise-nya sedikit. Tapi overall untuk sebagai arranger aman. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Tadi apa yang lupa? Gue suka, ini kan tadinya lagu Titik Puspa tuh aslinya happy, ceria, kalian bikin lebih dramatis, lebih dark, betul. Itu sampai pesannya. Terus aku suka tadi ada sound, itu baru kali-kali diulang ya. Ada repetition di beberapa drop ya. Nah itu, itu menurut gue sih efektif banget ya. Karena banyak banget DJ-DJ di luar sana juga yang lagunya sangat terkenal, denger orang karena banyak repetition itu. Itu bagus banget. Itu juga rumus pop yang kedengeran bakalan bisa diingat. Dan suka banget dengan koreografinya pas disitu. Mungkin sedikit masukkan pas koreografinya dengan yang sama itu ada gerakan yang sama tuh kan menurut gue agak-agak psycho dikit bunyinya gitu. Dengan kamu kan mata-tapan matanya walaupun manis tapi ingin membunuh gitu. Tapi gak apa-apa, ini efektif semuanya. Manis tapi membunuh. Tapi kalau kalian mau keluar dari zona aman, ini bagus banget dan ini aman banget dan aku respek banget kalian bagus banget. Terima kasih Pak Titi. Aku selalu suka sama bagaimana Wizzy nyanyi dengan ekspresi dalam geraknya dan sebagainya. Semua nyatu gitu ya. Aku suka banget. Terima kasih Mas Adi. Kalau musik ya, yang dibilang tadi Maya bilang aman iya terus repetisi iya tetapi kita harus ingat ini panggung bukan kalau untuk repetisi untuk didengar mungkin gak ada masalah. Tetapi di panggung seperti ini, ini kita seringkali butuh surprise elements yang banyak yang sedemikian rupa repetisi oke tetapi towards the end harus ada sesuatu yang lebih surprising. Aku suka drop yang Titi bilang tadi aku setuju. Itu lu banget. Itu keren banget. Tapi kalau harus direpetisi, repetisi dengan sesuatu yang variatif yang agak berbeda aja. Untuk surprise elementnya ada di akhir. Oke Mas, terima kasih Mas. Terima kasih judges untuk komentarnya. Gitu ya, itu jadi intinya masukan-masukan dari judges ini sifatnya membangun ya. Kalau tadi kan kata Titi, manis tapi membunuh. Komentar dari judges itu, apa adanya? Tapi menghidupkan gitu ya. Menghidupkan semangat. Oke, nah sekarang ini juga ada yang mau. Gak jadi deva kamu ganteng malam ini baik. Oke, terima kasih. Kita net connect dulu ya. Nah ini sudah ada masuk pertanyaan. Ini dari rickyalvin270.com.atxyz.com. Dia nanya nih, dari mana sih ide konsep untuk penampilan malam ini? Karena emang konsepnya menarik banget nih. Jadi sebenarnya kita tuh dari week sebelumnya udah sempat mikirin kita pengen nih konsepnya dibikin. Ada sedikit Broadway-nya gitu. Dan akhirnya tersalurkan di lagu ini dan cocok banget dibikin konsep seperti ini gitu. Oke, sekali lagi mana tepuk tangan untuk Wizards? Terima kasih. Buat kalian yang pengen Wizards, maju ke babak grand final minggu depan. Jangan lupa vote sekarang juga karena line voting sudah dibuka. Caranya tinggal ketik hashtag TheRemix underscore Wizards. Pasti hashtag TheRemix underscore CieBengBeng. Setelah ini akan ada New Retro. Seperti apa persiapan mereka? Kita lihat ke backstage. Gue Paul. Gue Audrey. Saksikan kita sesaat lagi di TheRemix 2016. New Retro. What's up?